satu ucapan bisa menjadi sejuta harapan itu satu lagu bisa menentukan masa depan cara ini Mas Hidayat lagi ini cara sehat cara agar organ tubuh tetap sehat meskipun diperokok berat otak ya itu mengeluarkan humor pelegak orang lagi ngelukis ini lagi mumet di AC atau pikirannya baju larensi eh ngelenggar otak pikir itu cek pus 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 mesti orang lagi mikir ngerokok banter Mas setahu saya orang yang umurnya 100 tahun lebih 120 rotoknya rokok-rokoknya tuh buah benar sekali betul dan kedua adalah humoris nah ketika mandi kan ada yang saya pernah saya cebutkan adalah tiga atau lima sikap keheningan apa Pertama adalah tetap ya tetap dimanapun kita berada kita merasakan kenyaman relaxisasi kan ada relaxisasi ketenangan dan kedamaian sebelum madep itu kan harus relax dulu kan kondisi afirmasi relax afirmasi tenang afirmasi damai afirmasi relax kita melakukan relax itu dilap-lap mati kita merasakan nyaman melepaskan ketegangan 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 otot pikir batin jiwa kita harus diluaskan ya kan luasnya samudro kan nampakannya kan jembarno jiwamu sak jembaring jagad kan raga kita akan nyaman terus kan tetap kedua adalah madep di saat sudah kita nyaman kita madep marang yang gusti sembang sang pengeran sujud marang gusti bawah segala apayapun yang itu ada yang wasesol jadi menguasai di dalam adanya kita ada karena sesuatu ada yang sesuatu yang menguasai di dalam keberadaan kita sendiri anane ono sakora ono makanya harus disuungkan suung pun sini ketika kita sudah suung tetap kalau kita sudah suung tetap keberanian mentalitas jiwa jiwa kita terjaga mentalitas kita terjaga tidak ada rasa ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan keduniawian jadi keduanya lost bahwa segala kekuasaan ini bahwa Tuhan yang menguasai bukan diri kita atas keinginan kita sendiri kadang-kadang keinginan kita menjadi beban hidup kita sendiri itu tetap keempat adalah menep kalau kita sudah tetap menep sekeru air apapun yang kotor keruh akan menjadi mengendap ketika kita sudah tenang kalau kita sudah tenang mantep apa yang tidak terlihat menjadi terlihat karena mengendap itu menjadi bening terlihat yang terlihat menjadi sejati siap kelima kalau sudah bening mantep itulah kebenaran Tuhan yang sejati itu kuncinya kalau orang sudah telaten bisa mengandat menjalankan itu segala sesuatunya itu tidak ada yang tidak bisa dilihat hijab terbuka ya mas nah membuka hijab itu tadi kebenaran Tuhan disitu kita mengenalan mengenal isilah kebenaran Tuhan tanpa melalui diri kita tanpa leluhur jangan harap kita bisa mengenal Tuhan sekarang dari putin Mas Mas tinus bagaimana cara untuk mengidentifikasi wisi atau petunjuk yang benar-benar dari Tuhan dan bukan ilusi dan imajinasi energi kita semata energi kita mengenal energi kita jangan terbelenggu oleh imajinasi namun bagaimana kita bisa mengenal imajinasi ketika kita bisa mengenal imajinasi kita bisa memahami imajinasi itu benar atau tidak bagaimana kita bisa mengenal imajinasi kita bisa mengenal energi-energi itu berasal dari partikel itu tadi kembali pada partikel partikel kita bisa menemukan dari rasa rasa itu kembali pada itu tadi tetap bahkan kalau kembali pada kita tetap tetap meneplah mantap kita harus keren agak mas kita bisa keluar karena kita masih kembali dari orang kita akan terlalu orang kadang-kadang kan kalah karena kita adalah orang yang sedang karena kita adalah orang yang sedang kita harus membengar karena itu sangat enak karena itu sangat enak dan rasanya sangat enak dan tenang ini kan enaknya skoro fisik ini secara non materi gak tahu saya tidak bisa menyebutkan oke geser ke Mas Hidayat Mas Hidayat ini kayaknya petani ini ada dua pertanyaan lagi dari Mas Hidayat satu doa mandi di saat dini hari atau jam 20 malam tadi tanya doanya apa dua doa saat mau buka lahan untuk bertani jadi dia minta tip aja dari Mas Tinus supaya pada saat dia bertani itu apa tuh namanya bisa panenya melimpah padahal seperti itu kalau dideskripsikan kayak gimana Mas ya itu tadi mandi-mandi dulu pakai doa gak sih doa boleh enggak ya juga boleh tergantung pemahaman kan jadi kita lebih fleksibel atau universal orang mau jangkul ini fleksibel orang kudung ini kudung ini bahkan katanya mendekat Tuhan tanpa aturan dulu pemikiran leluhur kita universal kenapa sekarang menjadi menyempit ini memang cahalam saya ya ampun gitu tapi ya bisa ini kan kudung ini kan pengalaman dan kok malah jadi menyempit kok ini ini kan ada-ada kan yang disayangkan dokterin Mas ya urusan dokterin orang ini urusan yang ada yang ada yang ada dengarkan kita gak mau tahu kan gitu loh kepentingan bisa Allah kan ya ini ini seperti yang saya bilang ketika kita mencintai alam alam akan juga mencintai kita sendiri disebut aku ki sayang aku tanpa aku tanpa dirimu juga gak ada aku aku tidak bisa hidup tanpamu ini cukup siap bos pun jadinya kono ketika kita bisa mendalami merasa itu yowes ya kalau kalau dihormati akan kembali menghormati aku tidak bisa aku tidak bisa hidup tanpa dirimu wes doa gitu aja gak usah namun kita benar-benar mendalami secara rasa naluri yang sangat dalam jadinya lubuk hati yang paling dalam dua dua nanti saya saya satu satu ini ini percuma percuma ya percuma ya satu ucapan bisa menjadi sejuta harapan gitu gitu satu lagu bisa menentukan masa depan lah sip hahaha cara ini mas jidayat lagi nih tanya terus mas jidayat ini cara sehat cara agar organ tubuh tetap sehat meskipun jadi perokok berat otak ya mas ya mas saya jawab langsung ya mas saya ingin ini mas merokok merokok ya itu mengeluarkan humor yang pelega orangnya lagi ngelukis lagi memet di AC atau pikirannya wah baju larensi saya tidak mengelenggar otak pikir sehat mesti orangnya lagi memikir merokoknya banter mas setahu saya orang yang umurnya 100 tahun lebih 102 rotoknya rokok rokoknya itu buah tersekali betul dan kedua adalah humoris suka ketawa suka bercanda dan slow calm bahasa inggrisnya calm hahaha bener berarti kalau kadang-kadang gini orang yang berhenti merokok malah bahaya karena terbiasa tersupport dengan hormon pelega yang harusnya bersupport dirinya akhirnya gara-gara takut ditakut-takutin nanti gini-gini kadang-kadang merasa sesek karena ketakutan mungkin terbawa pikiran lain karena keadaan ekonomi keadaan terlalu berat akhirnya apa merokok menjadi suatu permasalahan gitu loh namun yang terjadi adalah saya pernah menemukan nini-nini atau nenek 125 tahun ada yang 129 tahun rata-rata satu merokok kedua nginang iya betul itu keterbukti dan rokoknya kretek iya mas iya mas nah itu yang melihatkan itu bukan masalah tembakong namun pikiran minim main mining main main is keriting pikiran itu mencipta kadang-kadang kita harus berpikir kadang-kadang dokter-dokternya dokter Mas Hidayat lagi Mas cara untuk soan ke Mas Linus silahkan gabung ke grup telegram ngaji Rosso nanti akan divorkan disitu caranya teman-teman ya geser ke rahmat aira cara untuk memperbaiki jagad alit kasih Mas kasih ya disitu jelasnya belah bali ini Aura kasih ini pertanyaan ini dari lokajaya mungkin orang tuban ya Oh enggak ding penguburan orang Jawa muslim Mas kenapa selalu menghadap ke utara jadi yang dia pertanyakan itu kenapa dihadapkan ke utara ada apa dengan utara gitu kayaknya pemahaman itu aku bingung ya karena membuat yang ketika aku yang bikin orang aturan itu bukan orang Jawa saya bingung iya oke oke menurut jawabannya seperti itu tanya kepada yang bikin aturan gimana ya lebih tepat gitu geser kemas ucup nyun dijabarakan tentang energi alam utamih hasta berata tadi udah dibahas dan bagaimana cara mengenali dan mengimplementasikannya penyelalahan juga adakah keterkaitan dengan hitungan Jawa pemutaran mas hitungan Jawa itu ketika kita lahir misalkan bulan 9 Agustus atau 9 Desember itu mempengaruhi sifat oh misalkan kliwon kliwon itu rata-rata jiwanya masih meraih sonan pon itu siu roto-roto sifatnya roto anu apa ya teguh pendirianya nyek di kepinginan kudu pon ah hahaha kalau pay itu waa egois keras namun kasih nyata itu kasih iya 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 itu lagi-lagi itu uangnya you raisonal kadang-kadang mudah menokoye dukun mudah terbelenggu kok apal hanya ingin sebuah pencitraan macam-macam kadang lahirnya siang lahirnya malam lahirnya pagi itu beda sih banyak nggak bisa disana terpengaruh hawa itu tadi oke karena terkontaminasi dengan suhu detik jamak hari bulan putrakan perpengaruh dengan suhu utaran bumi uno cara ilmiahnya seperti itu golongan darah itu pun juga pengaruh yang terkaitan dengan DNA hahaha sekarang dari Mas Bagus apakah benar Mas jika kita mempunyai ilmu warisan leluhur itu kita harus menggunakannya karena jika tidak itu bisa mempersulit kita sendiri sinkronisasi Mas kalau kita berikan suatu anugerah antara unsur yang merah dan biru seharusnya menjadi sama-sama biru kalau kita misalkan gini wadahnya itu belum tertata padahal ionnya itu sama jadi harus ada sinkronasi antara non material dan material antara fisik dengan non fisik antara jiwa dan raga munungan kalau ada tidak ada kesinkronan antara non fisik dan non dan fisik itu akan cenderungan kepala pusing pikiran kacau tidak ada kesetabilan nah diperlukannya adalah meditasi kita harus menyelaraskan karena aku pernah mengalami hal seperti itu ketika ketika ionisasi dalam dari leluhur kita menyatu di dalam kita wadah kita judul juga harus diselaraskan dengan ionisasi itu sendiri itu neoraiso nanti akan bertolak pikir akhirnya menjadi suatu kebingungan emosional itu kuncinya lanjut Mas Bagus lagi sekian lama saya merasakan setiap awal tanggal bulan mulai muncul sampai dengan bulan purnama atau bulan mati badan ini rasanya panas dari maghrib sampai dengan sebelum tengah malam minta tolong ada apa sebenarnya itu tadi kembali pada itu harus ada penyelarasan antara non fisik dan fisik siap 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 sama selamat menikmati selamat menikmati